Pasar Cinde merupakan salah satu pasar tradisional legendaris di kota Palembang yang masih bertahan hingga saat ini. Tahayal, banyak dari warga Palembang yang berdatangan berkunjung di akhir pekan untuk membeli barang yang mereka inginkan atau hanya sekedar berkeliling menikmati suasana di dalam pasar. Diketahui, selain beraneka macam barang unik yang dijual, di dalam pasar Cinde juga terdapat beberapa pedagang yang terampil, salah satunya kegiatan pandai besi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rebun Sumsel, Aza Nanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nanda. Baik, terima kasih rekan May. Bisa saya sampaikan kembali mengenai kegiatan di pasar Cinde memang terkenal dengan beraneka macam barang-barang yang unik yang disediakan di area pasar tersebut. Salah satunya juga terdapat beberapa perajin atau pedagang yang berjualan, itu seperti kegiatan perajin, salah satunya seperti kegiatan pandai besi. Bisa saya sampaikan juga, kegiatan pandai besi ini sudah beroperasi itu pada tahun 1982 dan hingga sekarang. Dan kegiatan pandai besi di area pasar Cinde ini terbilang juga unik. Karena kenapa saya bilang unik? Itu kegiatan dari pandai besi ini juga terdiri dari beraneka jenis pembuatan dari setiap rukunya juga. Itu mereka menciptakan barang-barang seperti halnya alat bangunan, alat rumah, dan juga barang-barang otomotif. Dan hingga sekarang ini masih mereka lakukan sampai saat ini. Dan diketahui juga di setiap rukunya itu juga terdapat beberapa macam kegiatan yang saya sebutkan. Tadi seperti untuk pembuatan pagar ya, dan juga kerjasama dari setiap pandai besinya juga di area pasar Cinde ini. Dan juga ini ya, sempat saya bicarakan juga dengan salah satu perajin dari pandai besi juga mengatakan bahwasannya kegiatan pandai besi ini sudah menjadi mata pencaharian mereka. Dikarenakan dalam kegiatan pandai besi ini atau perajin pandai besi ini merupakan salah satu kegiatan itu yang tidak pernah habis hingga masa dikatakan. Itu karena kegiatan pandai besi ini sampai kapanpun akan selalu banyak peminatnya. Karena memang dikatakan juga dalam pandai besi atau untuk pembuatan alat bangunan itu memang sering dibutuhkan oleh masyarakat setempat juga untuk menciptakan bangunan-bangunan serta alat-alat yang dibutuhkan seperti halnya alat motomotif khusus seperti barang-barang mobil dan bengkel. Maka dari itu kegiatan pandai besi di area pasar Cinde ini meskipun terbilang sudah lama berdiri atau sudah lama beroperasi akan tetapi masih menjajal di area pasar Cinde ini. Dan itu menjadi salah satu kegiatan unik dari para perajin yang berada di area pasar Cinde ini selain dari pandai besi itu terdapat juga beberapa macam kegiatan lain yang dilakukan oleh pedagang di area pasar Cinde tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!